. Arema FC membawa 22 pemain untuk melakoni laga perdana BRI Liga 1 tahun 2022-2023 melawan Borneo FC, yang akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 23 Juli. Pelati Arema FC Eduardo Almeida dalam keterangan tertulis yang diterima di kota Malang, Jawa Timur, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022, mengatakan bahwa memang pertandingan pertama akan menjadi salah satu laga yang tidak mudah, namun ia tetap merasa optimistis. Pelati Arema FC Eduardo Almeida pada saat memberikan keterangan di kota Malang, Jawa Timur, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, ANTARA HO Arema FC. Kami optimistis menghadapi pertandingan perdana. Secara tim, kami sudah mempersiapkan diri untuk berkompetisi, kata Almeida. Almeida menjelaskan, berkaca pada final turnamen pramusim Piala Presiden 2022, Arema FC berhasil menghadapi tekanan tim tuan rumah Borneo FC. Namun, ia menilai atmosfer antara turnamen pramusim dan kompetisi sesungguhnya berbeda. Ia menambahkan, memang keberhasilan tim berjuluk Simoedan untuk meraih gelar juara Piala Presiden 2022 tersebut akan menjadi motivasi tersendiri untuk mengawali kompetisi Liga 1 musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Hasil pada Piala Presiden 2022 memang menjadi motivasi tersendiri. Namun, suasana pada kompetisi tentu berbeda dengan pramusim. Akan tetapi, kami cukup siap untuk itu, ujarnya seperti dimuat antara. Sebanyak 22 orang pemain yang dibawa ke Samarinda untuk menghadapi tuan rumah pada laga perdana Liga 1 tersebut adalah Adil Senmaringa, Tegu Amirudin, Rizky Dwi Febrianto, Ahmad Vigo, Andik Rendikarama, Johan Ahmad Farizi, Sergio Silva dan Bagas Adi Nugroho. Kemudian, Rensi Yamaguchi, Jayus Hariono, Evan Dimas, Dian Zola, Hashim Kipu, Muhammad Rafli, Irsyad Maulana, Dendy Santoso, Adam Alis, Ilham Udin, Abel Camara, Hanis Sagara, Dedik Setiawan dan Hamzatito. Arema FC sendiri menjadi juara turnamen pramusim Piala Presiden 2022 setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor agregat 1-0. Arema FC meraih kemenangan pada laga pertama yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 2022.